Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya, hari ini Miss Mary akan bercerita Judulnya Pierre Nonton TV, selamat menyaksikan Pierre Nonton TV ditulis oleh Sadrin Deredel dan Gustavo Mazali Pierre bangun pagi-pagi sekali hari ini Dia melihat-lihat buku-buku baru yang diberi ibu kemarin Dia membalik-balik halaman dengan cepat Nah, aku sudah selesai melihat gambar-gambarnya Kata Pierre sambil menutup buku terakhir Dia lalu pergi mencari Ruby yang sedang bergelung tidur di ruang keluarga Wah, kau malas sekali Ruby Mau nonton film kartun? Tanya Pierre saat menemukan Ruby tidur di sofa depan TV Pierre menyalakan TV dan cepat-cepat duduk manis Supaya tidak ketinggalan melihat gambar-gambar ajaib Yang bisa bergerak, bicara, dan berubah-rubah sendiri Tapi Pierre tidak bisa duduk tenang berlama-lama Ibunya bangun Selamat pagi anakku sayang Sedang nonton TV ya Kita siapkan sarapan yang enak yuk Kata ibu riang Eh, nanti dulu bu Sebentar lagi film kartun yang kusuka mulai Ruby juga suka Jawab Pierre Sambil mencari remote control untuk memasang saluran film anak-anak Ibunya mengizinkan Pierre nonton TV Tapi tidak boleh lama-lama Hanya sampai roti untuk sarapan selesai dihangatkan ibu Wah, di mana remote controlnya? Kata Pierre hampir menangis Dia takut film kartun kesayangannya mulai sebelum dia menemukan remote control Nah kan Pierre membuat seisi ruangan berantakan saat mencari remote control Lihat Pierre Ternyata Ruby yang menyembunyikan remote control di balik kakinya Kata ibu Ibu lalu menyuruh Pierre merapikan ruangan sebelum menonton TV Ruby TV kan bukan punya musuh saja Kata Pierre Kesal Karena terburu-buru Dia tidak bisa menemukan saluran film anak-anak yang ingin ditontonnya Sarapan sudah siap Pierre Panggil ibu dari meja makan Tapi aku tidak bisa menonton film kartun kesayanganku dari meja makan Ruby menghibas-ngibaskan telinganya di depan TV Keluh Pierre Boleh gak aku makan di depan TV saja? Tidak boleh Pierre Ayo makan di meja makan Pierre menurut Tapi dia makan rotinya dalam gigitan-gigitan besar Supaya cepat habis Pierre sudah rapi sekarang Cepat-cepat dia kembali ke depan TV Tapi tiba-tiba telepon berdering Pierre Ini temanmu Arman Dia mau bicara denganmu Kata ibu sambil memberikan telepon Oh tidak Aku sedang tidak ingin main Tapi kalau menonton film yang baru kau beli mau Kata Pierre menjawab telepon itu Pierre langsung minta izin mengundang Arman ke rumah Boleh saja Pierre Kata ibu yang sebenarnya lebih senang melihat Pierre bermain bersama teman daripada nonton TV saja Saat Arman tiba Pierre langsung memasang film baru itu di VCD player Tapi Tiba-tiba TV bergemuruh Dan Layarnya gelap Filmmu membuat TV ku rusak Aku jadi tidak bisa nonton film kartun lagi Kata Pierre marah Arman malu sekali Dia merasa kerusakan TV itu salahnya Tidak apa-apa Arman Aku akan berusaha memperbaiki TV ini Sambil menunggu Bagaimana kalau kalian mengajak Ruby ke kebun Supaya dia tidak menggigit-gigit permandani Kata ibu Pierre Mau main petak umpet lawan Ruby Tanya Pierre sambil menawarkan biskuit coklat pada temannya Arman menemukan persembunyian yang bagus Tapi Ruby bisa menemukannya dengan cepat Anjing hebat Ruby Kau menemukan Arman karena dia membawa biskuit coklat kan Curang Kata Arman Dia lalu mengajak main lempar tangkap frisbee saja Pierre melempar frisbee tinggi-tinggi Wow lihat itu Frisbeenya menyentuh langit Terbangnya hebat sekali Hati-hati Nanti makhluk Mars bisa ikut datang ke sini Teriak Arman sambil lari karena takut frisbee itu jatuh menimpa kepalanya Tiba-tiba awan mendung menutupi langit Kuntur mulai menggerumuh Cepat masuk rumah Siapa tahu ibu sudah selesai memperbaiki tv Kata Pierre yang sudah mulai bosan bermain Hore tv-nya sudah benar Bisakah kita nonton film sekarang? Tanya Arman Oh tunggu sebentar Bisakah kau membantuku mendirikan benteng karton dan mewarnainya? Aku punya kardus karton besar dari nenekku Kata Pierre Buru-buru dia lari ke kamarnya untuk mengambil kardus itu Wah asik sekali Kita bisa memasang tv dalam benteng kita Teriak Pierre Sambil mengambil bekas kotak sepatu untuk dijadikan tv Pierre lalu mengambil kalkulator bekas ibu untuk dijadikan remote control TV kami bagus sekali Kau juga mau ikut menonton Ruby? Tanya Pierre Mengundang Ruby ikut masuk bentengnya Nah selesai cerita tentang Pierre nonton tv Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak senang menonton tv di rumah saja? Atau mau bermain bersama teman? Dengan melakukan setiap aktivitas Sekian cerita Miss Mary hari ini Sampai jumpa di cerita berikutnya Salam